Halo Badminton Lovers, pasangan ganda putra China, Liang Wekeng dan Wang Chang, gagal melangkah ke perempat final China Open 2024. Bertanding di Olympic Sport Center Gymnasium, Changzhou, China, Kamis 19 September 2024, ganda putra nomor 1 dunia tersebut ditaklukan Muhammad Sohibul Fikri dan Daniel Martin 1921, 21, 18, dan 1721. Media China, IUK, menyebut bahwa kegagalan peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 tersebut karena sudah lama tak bertanding. Liang dan Wang terakhir kali bertanding pada Olimpiade Paris 2024 Agustus kemarin. Kami ingin menang pada setiap pertandingan saat melangkah ke lapangan, tetapi kondisi kami saat ini belum cukup baik untuk mencapainya, kata Liang. Setelah Olimpiade, butuh waktu untuk beralih dari ketegangan ke relaksasi ke memulai kembali dan menata ulang keadaan dan itu perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Menghadapi perhatian dunia luar, kami berdualah yang bermain di lapangan, jadi yang terpenting adalah melakukan yang terbaik. Ya, pertandingan ketat terjadi sejak game pertama dimulai. Fikri dan Daniel sempat tertekan lebih dulu dari wakil tuan rumah di awal agak. Tetapi mereka masih berusaha menjaga margin skor tidak terlalu jauh. Adu bola datar alias drive selalu menjadi upaya kedua pasangan. Fikri dan Daniel berusaha menempel skor Liang dan Wang sampai 10-11. Setelah interval, ada momen Fikri dan Daniel tertinggal lebih dulu akibat error sendiri. Namun dari 12-14, Fikri dan Daniel melawan. Mereka mencetak 5 angka beruntun sampai berbalik unggul 17-14. Sejak itu, kendali permainan berpindah pada pasangan merah putih. Flakesurf dari Daniel berkali-kali menipu Liang Wekeng. Fikri dan Daniel meraih game poin 2016. Sempat hampir dikejar, mencecar Liang akhirnya memastikan mereka merebut game pertama dengan 2-1-19. Pada game kedua, banyak kesalahan yang dibuat Fikri dan Daniel. Kurang beradaptasi dengan angin lapangan di sisi mereka sekarang, membuat antisipasi Daniel yang niatnya bagus, jadi sering melebar. Fikri dan Daniel sempat tertinggal jauh, 3-7. Mulai berusaha mengejar hingga 7-9. Kesalahan antisipasi di bola depan jadi kelenahan Fikri. Pasangan Indonesia sementara tertinggal 7-11. Banyak error yang dilakukan Fikri sepanjang game kedua. Dia banyak melakukan kesalahan elementer, baik saat sedang di depan maupun di belakang. Sempat mendekat berkat penyelamatan Daniel hingga 14-16, Fikri kembali error di laga game kedua ini. Perolehan skor masih jauh 15-19 dan game kedua jadi milik Liang dan Wang. Pada game ketiga, skor ketat masih terjadi di awal laga. Sempat unggul lebih jauh, Fikri dan Daniel agak kecolongan ketika Wang Chang menguasai area depan. Fikri dan Daniel berusaha menjaga keunggulan, tetapi kemudian disamakan 8 sama dan berbalik tertinggal 9-11 alias kehilangan 3 poin brutun. Sempat mengejar dan menyamakan kedudukan lagi di 14 sama. Kesulitan mengendalikan laju shuttlecock akibat angin lapangan membuat Fikri dan Daniel tertinggal 14-15. Namun disinilah momen Fikri dan Daniel comeback. Mereka berhasil memperbaiki penguasaan area depan. Fikri membayar kesalahannya di game kedua dengan permainan ciamik di depan dan di belakang. Dari sisi ke sisi sudut lapangan, Fikri lincah mengcover Daniel saat didorong ke area baseline. Mereka pun menang 2-1-17 di game ketiga. Pada laga permat final yang berlangsung Jumat 20 September, Fikri dan Daniel akan menghadapi unggulan delapan dari Denmark, yakni pasangan Rasmus Kair dan Frederik Sogaard. Terima kasih telah menonton!